Tangan kita jangan bikin pelajaran-pelajaran buruk Kalau mereka nggak bisa balik, tutup aja cover Semuanya fine, semuanya fine Jangan! 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 Timnas Indonesia U17 VS Timnas Uni Emirat Arab UEA U17, pelatih Bima Sakti mewaspadai aksi provokasi para pemain lawan Ia meminta arhan kakak putra dan kawan-kawan untuk tidak terpancing dengan aksi curang para pemain tim tamu Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi UEA di laga kedua mereka di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 Laga ini akan dilangsungkan di Stadion Pakansari, Bogor, pada Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 pukul 20 Sebelum menghadapi UEA, Timnas Indonesia U17 menatap laga dengan bekal positif dan motivasi tinggi Sebab, skuad Garuda Asia membuka kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan kemenangan yang begitu telak saat bersuat Timnas Guam U17 Total 14 gol bersarang ke gawang Guam dalam laga yang berlangsung semalam Kendati demikian, Bima Sakti tetap engganjemawa jelang laga kontra UEA Sebab, level Uni Emirat Arab U17 tentu lebih tinggi daripada Guam U17 Bima Sakti pun menyebutkan hal apa saja yang harus diwaspadai Timnas Indonesia U17 dari Uni Emirat Arab U17 Menurut Bima Sakti, pemain Uni Emirat Arab U17 kerap memprovokasi pemain lawan Legenda Timnas Indonesia itu pun memperingatkan anak asuhnya agar tidak gampang terpancing emosi Kami pernah main di sana dan kena kontra attack cepat Para pemain UEA selalu memancing emosi pemain kita Maka kami tidak boleh terpancing dan fokus pada pertandingan Kata Bima Sakti dalam konferensi persekelar laga Timnas Indonesia U17 VS Guam Saya sampaikan ke pemain kalau lawan pemain Arab Jangan bikin pelanggaran di kotak penalti karena akan dimanfaatkan Kemudian, kami tidak boleh terpancing dan harus tetap fokus ke pertandingan Tegas Bima Sakti Terima kasih telah menonton